Long Chen menengadah ke langit dan meraung, suara itu mengguncang sembilan langit. Raungan tersebut diiringi dengan suara oman naga, dan juga membawa keinginan untuk memandang rendah dunia dan dunia. Setelah raungan panjang, Long Chen merasa depresi di dadanya telah hilang, dan seluruh tubuhnya menjadi bersinar. Pertarungan dengan hutan monster abadi membuat Long Chen frustrasi. Sekarang dia telah diberkati oleh Dragon Ball. Darah naga, darah ungu, dan darah tertinggi berwarna-warni semuanya telah memadatkan rune eksklusifnya masing-masing. Rune darah naga telah berkembang ke tingkat yang tak terbayangkan. Kekuatan Long Chen sebelumnya dalam semua aspek telah mencapai titik ekstrim, dan bahkan peningkatan sekecil apapun sangatlah mudah. Namun, dengan restu Long Zhu, semua aspek kekuatan terus mengambil langkah maju yang besar. Dan langkah besar ini akan berdampak besar pada Long Chen, terutama ketika dia maju ke Kaisar Manusia dan memadatkan Mahkota Kekaisaran, langkah yang dia ambil ini akan meledak ribuan kali. Berkah bola naga, serap semuanya, tanpa menyianyikannya, sungguh memuaskan. Sosok penguasa wilayah muncul, dengan senyum ramah di wajahnya. Long Chen tidak akan pernah melupakan kebaikan wilayah naga. Long Chen membungkuk hormat kepada penguasa wilayah. Long Chen bukanlah orang yang munafik, tapi dia mengucapkan terima kasih dua kali. Tidak mungkin, Long Yu telah membayar terlalu banyak untuk Long Chen. Tidak perlu ada sopan santun di antara kita. Anda dapat mengungkapkan pohon harta karun tanpa syarat dan membantu anak-anak Long Yu untuk berkembang. Itu cukup membuktikan bahwa kamu juga menganggap Long Yu sebagai rumahmu sendiri. Karena kita adalah satu keluarga, jangan membicarakan kedua keluarga itu. Kata Tuan Wilayah Lord sambil tersenyum. Inilah yang seharusnya. Long Chen berkata dengan cepat. Ketika prajurit darah naga tiba, Long Yu membagikan kekayaan keluarganya kepada mereka tanpa syarat apapun, jadi Long Chen tentu saja ingin membalasnya. Murid Long Yu telah membuat kemajuan pesat, dan ini semua karena kamu. Yang paling penting adalah banyak murid elit, di bawah rangsangan kematian, benar-benar membangunkan Kaisar Ki sendiri dan menjadi Kaisar Miao yang kuat. Dulu, kita tidak akan pernah berani membayangkannya. Tuan Wilayah tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tujuh pohon harta karun mengkilap dapat menampung orang-orang kuat yang tak ada habisnya. Selama ada cukup energi kehidupan di ruang kacau Long Chen, semua orang dapat menantang tanpa batas. Jadi, saat ini, beberapa murid elit yang berada di urutan kedua setelah ahli tingkat Kaisar Miao mulai menantang ruang kibau. Namun, yang tidak disangka orang adalah bahwa orang-orang ini tidak mengumpulkan Ki Kaisar Miao dengan bantuan Senchi, tetapi mereka memadatkan Ki Kaisar Miao dalam pertempuran kematian berdarah yang tak ada habisnya. Fenomena ini membuat pemilik domain merasa senang sekaligus khawatir. Begitu mereka maju ke Kaisar Manusia, makanan di wilayah naga tidak akan cukup. Jika saatnya tiba, telapak tangan dan punggung tangan akan penuh dengan daging. Apa yang akan mereka lakukan? Pemilik domain tersenyum di permukaan, tetapi hatinya sangat tertekan. Menghadapi situasi ini, dia tidak punya pilihan selain mengambil langkah demi langkah. Ngomong-ngomong, senior, apakah klan naga putihmu memiliki seorang jenius bernama Bai Ying Sui? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Selain itu, ada banyak wajah yang familiar di alam naga lain sebelumnya, tapi aku tidak. Lihat, Long Chen tiba-tiba bertanya. Long Chen sangat terkesan dengan Bai Ying Sui. Dia sangat berbakat, sangat baik hati, dan memiliki aura unik dalam dirinya yang sangat mengesankan Long Chen. Kali ini ketika dia datang ke wilayah naga, Long Chen selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ketika dia mendengar kata-kata penguasa wilayah, Long Chen tiba-tiba teringat akan hal itu. Masuk akal jika seorang jenius seperti Bai Ying Sui bisa mengumpulkan Kaisar Miao di alam naga, tapi dia tidak terlihat. Dan ada beberapa wajah yang bersama Chi Wu Feng, dan Long Chen juga tidak melihatnya, jadi dia merasa sedikit aneh. Mendengar pertanyaan Long Chen, ekspresi malu muncul di wajah Tuhan. Tepat ketika Tuhan hendak berbicara, tiba-tiba seluruh wilayah naga bergetar sedikit, dan kemudian Long Chen merasakan bahwa di kejauhan, ada kekuatan Kekaisaran yang menakutkan memancar. Keagungan Kaisar begitu agung dan meresap hingga menutupi seluruh wilayah naga dalam sekejap. Tempat di mana Long Chen berada sudah berada di tepi wilayah naga dan juga tertutup. Kemudian Long Chen merasakan bahwa kekuatan Kekaisaran yang menakutkan menyapu seluruh tubuhnya dan terfokus pada Tuhan wilayah. Musuh. Long Chen terkejut. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar masuk ke wilayah naga, dan menilai dari pandangan sekilas, orang yang datang tidak baik. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah kekuatan Kekaisaran ini sebenarnya mengandung kekuatan naga yang kuat. Jelas, lawannya juga berasal dari klan naga. Hanya saja, karena kita satu ras, bagaimana kita bisa saling menyapa dengan kasar dan tidak terkendali. Rasanya seperti menendang Jim. Itu bukan musuh, tapi juga bukan teman. Long Chen, kamu dapat dianggap sebagai anggota wilayah naga kami. Ayo pergi dan lihat bersama. Pemilik wilayah memandang Long Chen dan menanyakan pendapatnya. Begitu Long Chen mendengar nada ini, berdasarkan pengalamannya yang kaya, dia pada dasarnya memahami bahwa ini mungkin adalah rencana pembunuhan saudara lainnya yang sedang terjadi. Selama pemilik domain mengangguk, Long Chen pasti akan membantumu mengatur segalanya. Long Chen juga orang yang cerdas. Pemilik wilayah mengundangnya, yang pasti menjadi alasan kehadirannya. Melihat apa yang Long Chen katakan, penguasa wilayah segera tersenyum. Dia layak menjadi dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao. Hanya dengan satu kalimat, Long Chen sepenuhnya memahami niatnya. Pergi. Sosok penguasa wilayah melintas dan muncul di aula tengah wilayah naga. Pada saat ini, leluhur klan naga merah, serta empat leluhur lainnya dan banyak pejabat tingkat tinggi wilayah naga, telah berkumpul di aula. Di depan mereka ada seorang lelaki tua yang seluruh tubuhnya dipenuhi energi hitam. Auranya yang dingin, seperti ular berbisa yang bersembunyi di gua yang gelap, membuat orang bergidik. Apalagi matanya memiliki pupil ganda, dan kedua pupilnya masih bergerak maju mundur, seolah-olah selalu mencari kelemahan orang, lebih mirip ular berbisa, melontarkan pesan dan siap menggigit orang kapan saja. Long Chen mengenali dari aura pria itu bahwa di alah yang baru saja menyapu seluruh wilayah naga dari posisi rendah. Melihat pria ini, Long Chen tidak bisa menahan perasaan menggigil di hatinya. Pria ini sangat menakutkan, dan kekuatannya jauh melebihi Lian San Kiang. Unggul. Di antara lima master domain naga, tampaknya hanya penguasa wilayah yang mampu menandingi mereka. Namun, pemilik domain telah kehilangan terlalu banyak energi dan darah saat ini, jadi dia mungkin bukan lawannya. Di belakang lelaki tua bermata ganda, ada dua lelaki tua berwajah sombong. Keduanya juga merupakan pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Namun, kedua orang ini mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan terlihat seperti sedang melihat orang melalui lubang hidungnya. Anda tahu itu bukan hal yang baik. Di belakang tiga pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, ada lusinan pria dan wanita muda, beberapa membawa pedang panjang di punggung mereka, beberapa memegang tombak panjang, dan beberapa dengan cambuk panjang melingkari pinggang mereka. Hampir semua orang membawa senjata. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini gelombang. Ini terlalu kasar. Dia membawa senjata ke rumah orang lain dan tidak menyimpannya ketika dia sampai di aola utama. Ini menunjukkan bahwa dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Ah! Baizu, apa yang terjadi? Apakah Longyu diintimidasi? Mengapa semua orang terlihat setengah mati? Orang tua dengan mata ganda memandang ke arah Master Domain, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan santai. Dilihat dari nadanya, orang ini adalah kenalan lama penguasa wilayah. Dia memanggil pemilik Domain dengan nama depannya saat dia membuka mulut, dan nadanya sangat kasar. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, urusan kami bukan urusan Anda. Sebelum penguasa wilayah dapat berbicara, leluhur klan Naga Merah kehilangan kesabaran dan berteriak dengan dingin. Bising. Begitu leluhur klan Naga Merah membuka mulutnya, lelaki tua bermata dua itu mendengus dingin. Uff! Orang tua dari klan Naga Merah tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. 5962. Saya tidak melihat lelaki tua bermata dua itu bergerak apapun. Nenek moyang klan Naga Merah baru saja memuntahkan setegup darah. Long Chen kaget dan marah. Yang membuatnya marah adalah orang ini terlalu sombong. Dia berbicara kasar dan melukai orang-orang di wilayah-wilayah Naga. Ini merupakan tamparan bagi semua orang yang hadir, termasuk Long Chen. Yang mengejutkan Long Chen adalah apa yang baru saja dilakukan orang ini adalah teknik murid. Ketika Long Chen melihat murid-muridnya, dia sedikit gemetar dan merasakan sedikit fluktuasi dalam kekuatan spiritual. Nenek moyang klan Naga Merah muntah darah dan terluka. Mencari kematian. Nenek moyang klan Naga Merah sangat marah dan ingin melawan lelaki tua bermata dua itu, namun ia dipegang erat oleh ketiga leluhur lainnya. Meskipun mereka juga marah, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Meski ekspresi Baizu tetap tidak berubah, kemarahan di dalam matanya tidak bisa disembunyikan. Pihak lain terlalu menindas. Tong Feng, kami meminta bantuanmu. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin membantu kami. Apa maksudmu dengan menindas kami hari ini? Baizu berkata dengan dingin. Orang tua dengan pupil ganda adalah ras yang sangat istimewa di antara para naga, naga alien. Naga yang berbeda bukanlah nama suatu ras, melainkan suatu kategori. Mereka adalah spesies klan Naga yang bermutasi, dengan garis keturunan aneh yang tiba-tiba lahir tanpa peringatan apapun. Namun, garis keturunan semacam ini mungkin hilang setelah beberapa generasi. Mereka adalah alien di antara klan Naga. Dalam banyak kasus, penyakit ini hanya berumur pendek. Namun, semua naga alien memiliki bakat khusus dan sangat kuat. Ras orang tua dianggap sebagai ras yang sangat istimewa di antara para naga alien. Keluarga mereka telah diwariskan selama ratusan generasi, namun kekuatan murid ganda tidak pernah hilang. Orang tua bernama Tong Feng tidak menjawab pertanyaan Baizu secara langsung, tetapi melihat ke arah Long Chen di sampingnya, dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya. Baizu, Baizu, alam naga ini telah menurun sepenuhnya karenamu. Kamu sebenarnya berkolusi dengan ras manusia yang lemah, dan suku naga telah dipermalukan sepenuhnya olehmu. Menghadapi ejekan Tong Feng, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Long Chen, kamu belum terlalu tua, bagaimana kamu bisa menjadi buta? Matamu yang mana yang bisa melihat kelemahanku? Siapa Long Chen? Jika kita melihat postur lawan saat bermain, kita dapat mengetahui bahwa mereka hanya memiliki beberapa tujuan, baik untuk membangun otoritas, merekrut, atau merebut sumber daya. Tidak peduli apa tujuan pihak lain, itu ditakdirkan menjadi hari yang buruk, dan tindakan pihak lain memenuhi hati Long Chen dengan kemarahan. Kelan naga pernah berdiri di puncak semua ras, tapi sekarang tidak lagi seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana bersatu dan bekerja keras, namun masih memiliki pemikiran dan konflik internal. Jika kaisar naga kekacauan melihat pemandangan ini, pasti akan terasa sedih di hatinya. Sangat sulit untuk dilewati. Anak muda sedang mencari kematian. Serangan balik Long Chen yang tidak bermoral segera membuat Tong Feng marah. Tiba-tiba pupil matanya tiba-tiba tertutup. Long Chen tiba-tiba merasa jiwanya digenggam oleh tangan besar yang tak terlihat. Selama dia mengerahkan kekuatan, jiwa Long Chen akan hancur. Berdengung. Tiba-tiba, Baisu melambaikan tangannya yang besar, dan kekuatan tak terlihat memutus kekuatan keterampilan murid Tong Feng. Long Chen segera mengerang dan mundur selangkah. Pada saat yang sama, darah mengalir dari mata, hidung, dan telinga Long Chen. Pada saat itu, niat membunuh melonjak di mata Long Chen, dan bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya yang dingin. Tong Feng ini sebenarnya ingin membunuhnya. Jika pemilik domain tidak mengambil tindakan, Long Chen pasti sudah mati. Long Chen tidak pernah menyangka bahwa dia tidak memiliki permusuhan dengan orang ini, dan bahwa seorang kaisar yang kuat akan benar-benar membunuhnya, seorang murid alam suci surgawi. Tubuh Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh, dan suhu seluruh aulah turun dengan cepat, seolah-olah telah berubah menjadi gudang es dalam sekejap, dan niat membunuh yang melonjak menyapu seperti gelombang badai. Long Chen, bersabarlah untuk saat ini. Jika kamu menyerang orang ini, kamu akan membuatnya khawatir dan membahayakannya. Kian Kun Ding berteriak dengan tergesa-gesa. Kata, itu, di mulutnya mengacu pada kaisar naga kekacauan. Long Chen mengambil tindakan dan memperingatkan kaisar naga kekacauan. Kaisar naga kekacauan kemungkinan akan menggunakan tangan Long Chen untuk membersihkan pintu. Jika demikian, akibatnya akan sangat buruk. Long Chen sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Naga bodoh ini hampir membuatnya mengamuk. Namun, dengan pengingat kuali Kian Kun, Long Chen harus menanggungnya terlebih dahulu. Dia tidak bisa bertindak terlalu cepat dan menyakiti kaisar naga kekacauan. Pada akhirnya, Long Chen menahan diri dan tidak mengambil tindakan, tetapi niat membunuh yang dingin mengejutkan Tong Feng dan yang lainnya. Dia belum pernah melihat niat membunuh yang begitu mengerikan. Tong Feng, jangan terlalu sering menindas orang lain. Jika tidak, kamu akan terpaksa menggunakan kekuatan Long Yun Sen Chi, dan paling buruk, kita semua akan mati bersama. Baizu pun menjadi marah dan berteriak dengan keras. Tong Feng ini bertindak terlalu jauh, dan itu cukup untuk menghadapi leluhur klan naga merah. Namun, membunuh Long Chen, seorang murid alam suci surgawi, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh klan naga yang bangga. Mendengar minuman dingin Baizu, Tong Feng tetap tidak peduli. Dia tahu apa arti Long Yun Sen Chi bagi Long Yu, dan dia juga tahu bahwa Baizu hanya membuatnya takut. Tong Feng berkata dengan dingin, Baizu, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong padamu. Di antara banyak alam naga, alam nagamu adalah yang terlemah dan pada dasarnya telah ditinggalkan. Domain kami kuat dan memiliki sumber daya yang memadai. Jika Anda mengetahui keadaan saat ini dan tahu cara maju dan mundur, kami tidak akan keberatan menerima Anda. Begitu Tong Feng mengucapkan kata-kata ini, hati beberapa leluhur tiba-tiba melonjak liar, dan mereka mengerti apa yang dimaksud Tong Feng. Mereka datang ke sini untuk merekrut wilayah naga. Awalnya merupakan hal yang sangat memalukan bagi wilayah naga untuk menyerah kepada mereka, tetapi ketika mereka memikirkan sumber daya untuk melatih murid mereka setelah menyerah, mereka segera tergerak. Saat Tong Feng muncul, dia sangat mendominasi. Ini jelas memberitahu mereka bahwa setelah menyerah, mereka hanya dapat dikendalikan oleh orang lain dan tidak lagi memiliki kekuatan nyata. Mulai sekarang, semuanya harus dipatuhi oleh mereka. Ini awalnya merupakan hal yang sangat membuat frustrasi, tetapi ketika Anda memikirkan tentang anak-anak yang diasuh dan memiliki masa depan yang cerah, lalu bagaimana jika Anda mengalami sedikit penghinaan. Lagi pula, semua orang adalah naga, jadi kenapa repot-repot memikirkan hal ini? Untuk sesaat, para leluhur melihat saya dan saya melihat Anda, dan mereka merasa bahwa lamaran ini tidak dapat diterima. Melihat ekspresi beberapa orang, mulut Tong Feng menunjukkan sedikit ejekan. Kalian hanyalah sekelompok pengemis. Jika Anda ingin bergabung dengan kami, ada beberapa syarat. Pertama, semua sumber daya wilayah naga harus diambil bersama-sama. Ingat semuanya, termasuk pohon besar yang aneh itu. Petik 2 Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Pohon besar aneh yang dia sebutkan adalah pohon tujuh harta karun Longchen. Dia juga ingin memasukkannya ke dalam sakunya. Bagaimana ini bisa berhasil? Namun, sebelum mereka sempat membantah, Tong Feng melanjutkan, Kedua, kami hanya menginginkan elit, Bukan sampah. Hanya terima murid level Kaisar Miao Gelombang dan prajurit di atas level Kaisar Dewa. Petik 2 Bagaimana dengan yang lainnya? Seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan marah. Sampah hanya akan menyanyiakan sumber daya. Tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Biarkan ia mengurus dirinya sendiri. Tong Feng mencibir. Perkataan Tong Feng membuat beberapa leluhur kaget dan marah. Tidak apa-apa membiarkan murid generasi tua mereka menjadi anjing, dan mereka diminta untuk meninggalkan begitu banyak anak. Ini bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Kamu bisa pergi sekarang. Baizu berkata dengan dingin dan langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu tersebut. Pihak lain jelas-jelas datang untuk mempermalukan orang dan tidak memiliki ketulusan sama sekali. Orang tua, jangan mengabaikan pujian. Pada saat ini, seorang murid di belakang Tong Feng berdiri, menunjuk ke arah Baizu dan berteriak dengan tajam. Persetan denganmu. Akibatnya, begitu muridnya berdiri, Long Chen, yang sudah menahan amarahnya, menamparnya. 5.963 Murid itu melangkah maju karena itu adalah instruksi Tong Feng. Menggunakan seorang murid untuk mempermalukan Baizu akan membuatnya semakin malu. Namun, begitu muridnya berdiri, Long Chen, yang hampir kelelahan, menamparkan wajahnya dengan keras. Ledakan Tamparan Long Chen begitu kuat sehingga dengan ledakan keras, kepala murid itu berubah menjadi bubuk oleh tamparan Long Chen, tubuh dan jiwanya hancur, dan jiwanya tersebar. Tidak ada yang mengira Long Chen akan begitu kejam dan memukuli orang sampai mati hanya dengan satu gerakan. Mencari kematian Tong Feng meraung, dan tangannya yang berdarah meraih Long Chen seperti sambaran petir. Saat ini, Baizu mengulurkan tangan besarnya dan menamparkan tangan besar Tong Feng dengan telapak tangannya. Ledakan Dengan ledakan yang mengejutkan, seluruh aulah meledak menjadi bubuk. Long Chen tiba-tiba merasakan kekuatan kekaisaran yang sangat besar datang, dan seluruh tubuhnya terpesona. Untungnya, Long Chen menerima berkah dari klan naga, dan tubuh fisiknya membaik kembali. Di saat yang sama, kekuatan darah naga secara otomatis melindungi tubuhnya, namun dia terkejut hingga energi dan darahnya melonjak, namun dia tidak terluka. Tong Feng, kamu bertindak terlalu jauh. Kami, Long Yu, lebih memilih hancur daripada hancur. Jika kamu berani sombong lagi, aku, Baizu, bersumpah demi jiwaku bahwa aku akan membunuhmu hari ini. Baizu meraung, dan di belakangnya, Long Chen melihat energi naga yang tak ada habisnya terbang. Long Chen merasakan kekuatan keberuntungan yang sangat besar, yang akan memberkati Baizu. Saat dia melihat pemandangan ini, ekspresi Tong Feng berubah. Dia tahu bahwa Baizu menjadi gila dan tidak bisa memaksanya lagi. Jika tidak, dia mungkin akan bertarung sampai mati. Pada saat ini, orang-orang kuat dari alam naga datang dari segala arah dan mengepung Tong Feng dan yang lainnya. Tong Feng melihat sekeliling, seringai muncul di sudut mulutnya, daerahmu sudah menjadi pohon mati, dan tidak ada kemungkinan musim semi lagi. Generasi tua telah kehabisan sumber dayanya. Jika kamu mengikuti mereka, kamu hanya akan mati. Mengapa tidak berlindung pada kami? Kami akan memberi anda kesempatan terbaik untuk berlatih. Petik 2 Baizu dan yang lainnya terlihat jelek. Tong Feng sedang berburu di depan mereka. Yang terpenting, nadanya seperti memberi sedekah kepada sekelompok pengemis. Sikapnya yang merendahkan membuat orang sangat marah. Bos, apa yang terjadi? Pada saat ini, Guoran dan yang lainnya juga disiagakan, dan seluruh legion darah naga segera berkumpul di depan Long Chen. Tampar Tian Zhao dan gali tembok dengan cangkul. Xia Chen mau tidak mau bertanya setelah melihat postur ini. Hampir, Long Chen mengangguk. Orang itu sangat kuat, kenapa kita tidak membunuhnya secepat mungkin? Yue Zifeng menatap Tong Feng, tangannya yang besar sudah mengepalkan gagang pedangnya. Semakin kuat musuhnya, semakin tertarik dia. Terakhir kali aku menggunakan kekuatan Dewa Pedang, ada kekurangannya. Tidak hanya kekuatannya yang stagnan, tetapi juga merugikan diri saya sendiri. Saat ini, Yue Zifeng sedang memulihkan diri dan memahami, dan telah merangkum beberapa pengalaman. Dia ingin mencari master untuk dicoba. Ketika dia merasa aura Tong Feng jauh lebih menakutkan daripada Lian Sang Kiang, dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Lihat dulu, baru bicara. Long Chen sangat ingin membunuh Tong Feng ini. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dan dengan adanya Yue Zifeng, mereka memiliki peluang besar untuk berhasil. Namun, setelah membunuh Tong Feng, wilayah naga di belakangnya tidak akan pernah menyerah. Dan mereka akan selamat dari kesengsaraan kaisar manusia, dan mereka tidak punya waktu dan energi untuk berbicara dengan mereka. Yang paling penting adalah meskipun mereka punya kesempatan, mereka mungkin tidak bisa membunuh Tong Feng. Jika mereka gagal membunuh mereka, kekuatan mereka akan terungkap, dan balas dendam Tong Feng akan membawa bencana besar ke tempat ini. Kuncinya adalah mereka belum bisa melarikan diri. Jika mereka melarikan diri dan alam naga dihancurkan, mereka tidak akan bisa merasa nyaman selama sisa hidup mereka. Sekarang, mereka hanya bisa menanggungnya untuk saat ini. Tepat ketika Long Chen dan yang lainnya ragu apakah akan mencari kesempatan untuk membunuh Tong Feng, Tong Feng tidak menyadari bahayanya sama sekali dan masih berteriak dengan dingin. Anak-anak wilayah naga, kamu memiliki bakat yang bagus. Sayangnya, di sini bakat Anda telah terkubur dan bakat Anda ditutupi. Hanya ketika Anda datang kepada kami, Anda akan mendapatkan pelatihan terbaik dan memancarkan cahaya yang layak Anda dapatkan. Petik 2 Mendengar ini, Long Chen mengangkat dagunya ke arah Guoran. Guoran segera mengerti dan menjawab. Apa maksudmu, murid kami di Long Domain jauh lebih rendah daripada muridmu? Awalnya tidak ada yang menjawab, Tong Feng berencana menjawabnya sendiri, tetapi pembukaan Guoran segera membuatnya merasa jauh lebih lancar, dan dia melanjutkan. Benar, kami berdua adalah ahli tingkat Kaisar Miao, dan murid kami jauh lebih kuat dari Anda. Kalau tidak percaya, ayo bertanding 10 kali. Kami memiliki 38 murid Kaisar Miao di sini. Apakah Anda menindas kami karena tidak tahu cara menghitung? Jelas sudah 37, di mana yang lainnya? Balas murid Yu Long Yu. Memang hanya ada 37, bagaimana bisa ada 38? Guoran juga berkata dengan bingung. Aku baru saja menembak satu orang sampai mati, kata Long Chen. Setiap orang. Ketika seseorang mengoreksinya, wajah para murid dan Tong Feng menjadi sangat jelek, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dan melanjutkan dengan dingin. Kami para murid berdiri di sini. Selama mereka berada di level orang suci surgawi, Anda dapat menantang siapapun. Selama kamu bisa memenangkan lima pertandingan, kami akan segera pergi dari sini. Guoran dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Rutinitas seperti ini terjadi lagi. Mereka hanya ingin menggunakan metode ini agar murid-murid Long Yu melihat celahnya, sehingga menggoyahkan kepercayaan diri mereka dan akhirnya jatuh ke pelukan mereka. Jika masalah ini terjadi sebelum Long Chen datang, rencana mereka masih sangat mungkin dilakukan, tetapi sekarang berbeda. Wu Feng Long Chen memandang Chi Wu Feng di kejauhan dan mengirim pesan kepadanya. Chi Wu Feng tiba-tiba berdiri dan berteriak, karena dihitung setengahnya, kenapa kita harus memainkan 10 pertandingan? Jumlah kalian ada 37, jadi mainkan saja 37 permainan. Bagaimana kalau setengah dari 37 pertandingan? Salah satu murid lawan membalas. Mendengar saran Chi Wu Feng, Tong Feng berkata dengan tenang, jangan pedulikan detail ini. Jika mereka bisa memenangkan 18 pertandingan, mereka akan tetap menang. Tong Feng sangat percaya pada orang-orang yang dibawanya gelombang terlebih lagi, dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memindai seluruh wilayah naga sebelumnya. Kaisar Miaoki dari murid wilayah naga lebih baik dari yang dia bawa. Para murid pada umumnya jauh lebih lemah. Bakat menentukan batas bawah kekuatan seseorang, sedangkan sumber daya menentukan batas atas kekuatan seseorang. Kesenjangan di antara mereka sebenarnya adalah kesenjangan sumber daya, yang juga menjadi sumber kepercayaan Tong Feng. Bantu aku memberitahu saudara-saudara di Long Yu bahwa siapapun yang datang ke lapangan, jangan biarkan mereka hidup. Long Chen mengirim pesan ke Chi Wu Feng. Setelah menerima perintah tersebut, Chi Wu Feng langsung menyampaikan perintah tersebut kepada setiap ahli Kaisar Miaoki yang kuat di alam naga melalui metode rahasia klan naga. Kemudian, mata para murid domain naga menjadi galak, seperti binatang haus darah, dan mereka keluar satu per satu. Ketika mereka memilih lawannya, mereka langsung meraung dan menerkam, terlepas dari apakah mereka memulai atau tidak. Engah kepulan-kepulan. Hampir dalam sekejap, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan semua murid yang dibawa oleh Tong Feng hancur berkeping-keping, dan langit diwarnai merah dengan darah naga. Pada saat itu, Tong Feng dan dua Kaisar yang berkuasa tiba-tiba memiliki niat membunuh. 5.964 Semuanya terjadi terlalu cepat. Para murid Long Yu berjuang demi nyawa mereka. Ketika mereka mengambil tindakan, niat membunuh mereka melonjak ke langit, seolah-olah mereka telah melihat musuh yang membunuh ayah mereka. Niat membunuh yang ganas membuat pihak lain ketakutan. Setelah mengalami cobaan seperti api penyucian di Kibao Spes, para murid Long Domain telah lama berubah menjadi pejuang yang tidak takut mati. Bagi mereka, perintah Long Chen adalah keputusan para dewa. Belum lagi kedua belah pihak akan menderita kerugian, bahkan jika mereka mati bersama musuh, mereka malah tidak akan cemberut. Menghadapi niat membunuh dari para murid Domain Naga, klan Naga Kuat yang dibawa oleh Tong Feng sama seperti para murid yang baru saja memasuki ruang Kibao. Di bawah niat membunuh yang ganas, bahkan tubuh mereka menjadi kaku dan reaksi mereka menjadi lambat. Pada akhirnya, dalam pertemuan tatap muka, semua murid yang dibawa oleh Tong Feng terbunuh, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledakan kekuatan mereka. Dia memiliki kekuatan yang kuat, tapi dia tidak punya kesempatan untuk menampilkannya. Sekelompok binatang, mencari kematian. Tong Feng sangat marah. Murid-murid yang dibawanya semuanya adalah murid elit di bidangnya. Mereka semua dibunuh sekaligus. Dia merasa patah hati. Yang paling penting adalah orang tua itu tidak tahan. Dia hanya membual dengan keras sehingga semua murid di belakangnya mati dalam sekejap. Sekarang hanya tersisa tiga orang tua. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Tong Feng sangat marah, dan tekanan mengerikan pun berkecamuk. Para murid Domain Naga yang baru saja mengambil tindakan tiba-tiba merasakan kekuatan yang mencekik datang, dan mereka merasa seluruh tubuh mereka akan hancur. Tersedak. Pedang panjang itu terhunus, dan pelangi terbang menembus langit. Energi pedang yang tajam melintas di depan wajah Tong Feng. Tong Feng secara naluriah menghindar, dan tekanan yang mengunci semua orang menghilang seketika. Uff. Pada saat ini, sebuah tangan besar yang ditutupi sisik naga putih menembus dada Tong Feng dari belakang. Pemilik Domain lah yang mengambil tindakan. Wajah Baisu penuh dengan niat membunuh, hampir mengamuk. Tong Feng, menurutmu apakah jika domainmu kuat, kamu bisa mengambil hidup dan mati? Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan membantumu. Meskipun dia setenang Baisu, dia akan menjadi gila saat ini. Tong Feng ini sebelumnya telah melukai leluhur klan Naga Merah dengan serius dan membunuh Long Chen. Sekarang, dia ingin membunuh orang-orang di depannya. Murid alam naga. Dapat dikatakan tidak ada keraguan. Di matanya, orang-orang di Dragon Domain seolah-olah adalah sekelompok reptil yang membunuh orang tanpa ada pantangan sama sekali. Tidak peduli seberapa baik Baisu, dia tidak tahan dengan ini. Dia dan Yuezifeng mengambil tindakan hampir pada saat yang sama, dan tangan besar Long Chen telah menggenggam pedang bulan jahat. Melihat Baisu mengambil tindakan, dia perlahan melepaskan pedang bulan jahat. Mata Long Chen penuh dengan niat membunuh. Tong Feng ini hanya mencari kematian. Jika dia tidak takut melukai wilayah naga dan memperingatkan kaisar naga kekacauan, Long Chen akan membunuh si idiot ini tidak peduli apa yang dia katakan hari ini. Namun, apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa esensi dan darah Tong Feng memancar keluar, rune pada pedang bulan jahat perlahan mengalir, dan energi kekaisaran Tong Feng dengan cepat menurun, dan itu sebenarnya dicuri oleh bulan jahat tulang naga dari seberang. Udara, memilih. Bunuh dia, atau kita akan bertarung sampai mati bersama mereka. Nenek moyang klan Cilong meraung. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di domen naga meraung, dan suaranya mengguncang langit. Saat ini, mereka hanya ingin melihat Tong Feng mati. Adapun apa yang akan terjadi setelah kematiannya, mereka tidak terlalu peduli. Orang ini terlalu sombong dan penuh kebencian. Dia telah sepenuhnya menginjak-injak martabat wilayah naga dan benar-benar membangkitkan kemarahan seluruh wilayah naga. Tong Feng terluka parah akibat sebuah pukulan. Hal yang paling menakutkan adalah duri tulang putih muncul di cakar naga Baizu, menembus tubuhnya. Dia merasa kekuatannya menurun dengan cepat, dan dia mengira itu adalah Baizu. Dia melakukannya, tapi dia tidak tahu bahwa Dragonborn Evil Moon diam-diam mencuri kekuatan hidupnya. Baizu terkejut dan marah, tetapi melihat begitu banyak orang dengan wajah bengkok mencoba membunuhnya, ada sedikit ketakutan di matanya, dan dia tidak memperhatikan pedang bulan jahat sama sekali. Dua kaisar kuat lainnya begitu ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Mereka ingin menyelamatkan orang, tetapi mereka takut jika mengambil tindakan, mereka akan mempercepat kematian Tong Feng. Tuan wilayah Baizu, mohon ampun, Tong Feng tahu bahwa dia salah. Tong Feng menyerahkan nasibnya di tangan Baizu dan berkata dengan berani, saat ini, dia harus menyerah. Karena saat ini, mata Baizu berwarna merah darah, dan dia jelas sangat marah. Jika dia terprovokasi lagi, orang ini mungkin akan benar-benar membunuhnya, dan dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Nenek moyang klan Naga Merah berteriak putus asa dan meminta Baizu untuk membunuhnya, sementara tiga pemimpin klan lainnya tetap diam. Mereka juga ingin membunuh Bajingan ini, tapi setelah membunuhnya, akan ada bencana besar di wilayah Naga. Akhir sudah dekat. Pada akhirnya, akal mengalahkan kecerobohan. Baizu mendengus dingin dan mendorong Tong Feng keluar dengan tangannya yang besar. Pergilah! Kamu tidak diterima di wilayah Naga, dan izinkan aku memberitahumu para pemilik domain bahwa betapapun putus asanya kami, kami tidak akan meminta belas kasihan dari siapapun. Kalau ada yang mengira kekerasan bisa membuat kita menyerah, mereka salah. Naga-naga di daerah kami lebih memilih dipecah-pecah daripada dimusnahkan. Baizu berteriak dengan dingin. Tong Feng mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi tubuh fisiknya terluka parah. Banyak kekuatan suci Baizu yang masih tersisa di tubuhnya. Dia bukan tandingan Baizu sekarang, dan kekuatan aslinya juga telah habis. Lawannya juga memiliki empat kaisar yang kuat, dan mereka berada di kandang sendiri. Jika dia mengambil tindakan, dia hanya akan menimbulkan masalah. Dia hanya bisa menahan nada bicara hari ini. Tong Feng tampak murung dan berkata dengan ekspresi kejam di wajahnya, Patua Baizu, tegarlah saja, aku akan mengingat dendam ini hari ini. Setelah berbicara, Tong Feng melihat ke seluruh wilayah Naga dan berteriak dengan marah, kalian idiot, pada saat kalian maju ke Ratu Manusia, sumber daya wilayah Naga bahkan tidak akan mampu mendukung sepersepuluh dari kalian. Ketika saatnya tiba, sumber daya di wilayah Naga akan habis, dan sumber daya di wilayah kita tidak akan pernah habis. Jika waktunya tiba, saya akan datang ke wilayah Naga lagi. Mereka yang menaatiku akan makmur dan mereka yang melawanku akan binasa. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata Tong Feng, hati Long Chen bergetar. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Apakah Long Yu benar-benar dalam keadaan malu? Melihat ekspresi Baizu dan yang lainnya, Long Chen sudah tahu jawabannya. Pada saat itu, hati Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Dalam dunia budidaya, bakat hanya menempati peringkat kedua, sedangkan sumber daya menempati peringkat pertama. Tanpa sumber daya, tidak ada masa depan. Menipisnya sumber daya pada dasarnya berarti kematian. Pergilah. Menghadapi kebingungan Tong Feng, Baizu berteriak dingin. Dia tidak menjelaskan atau membantah. Yang terpenting apa yang dikatakan Tong Feng adalah kebenaran. Hahaha, mari kita lihat. Setelah Tong Feng tertawa dengan arogan, dia dan dua kaisar kuat lainnya tertinggal di bawah pengawasan semua orang. Tantangan para murid adalah kemenangan total, tetapi semua orang tidak senang, dan semua orang merasa seolah-olah ada batu besar yang membebani hati mereka. Sumber daya abis. Tidak ada berita yang lebih menyedihkan dari ini. Bahkan kaisar yang kuat, yang berada dalam tahap kegembiraan dengan peningkatan kekuatan mereka yang gila-gilaan, sekarang benar-benar layu seperti terong yang dipukuli oleh embun beku. Gelombang jangan khawatir, selalu ada cara untuk mencapai gunung tersebut. Selalu ada cara. Melihat semua orang sedang murung, Baizu membuka mulutnya untuk menghiburnya. Senior, dari domain mana mereka berasal? Long Chen bertanya. Baizu sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa Long Chen menanyakan hal ini, jadi dia menjawab dengan santai. Mereka berasal dari wilayah Naga Sembilan Puncak. Setelah perang kekacauan, mereka mengambil banyak sumber daya klan Naga Kaisar, dan kami. Saudaraku, semangatlah. Namun, sebelum pemilik wilayah selesai berbicara, Long Chen bertepuk tangan dan berteriak dengan keras. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya sama sekali. Saat kita maju ke kaisar manusia, wilayah Naga Sembilan Puncak akan mengubah tuannya. Seperti yang dikatakan Tong Feng, Ham, jika waktunya tiba, mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang melawanku akan binasa. Petik 2 Mendengar kata-kata Long Chen, penguasa wilayah dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka, sementara generasi murid yang lebih muda bersorak. 5.965 Tuan wilayah, ide Long Chen sangat berbahaya. Mungkinkah ketika saatnya tiba? Petik 2 Di tempat terpencil, Baizu dan keempat leluhur sedang duduk di tanah. Salah satu leluhur memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Jika kata-kata itu diucapkan oleh orang lain, dia mungkin berpikir itu hanya kata-kata penghiburan, tetapi kata-kata itu keluar dari mulut Long Chen. Dia yang berada di alam suci surgawi berani memimpin legiun darah naga untuk menghancurkan klan lili air mata iblis, dan dia bahkan membunuh tiga teratai kuat di depan kaisar kuat lainnya. Saat dia menjadi kaisar manusia, adakah yang tidak berani dia lakukan? Terlebih lagi, di wilayah naga saat ini, reputasi Long Chen telah mencapai tingkat yang ekstrim. Selama Long Chen mengangkat tangannya, mereka mungkin tidak mau mendengarkan perintah penguasa wilayah. Terlebih lagi, anak-anak ini telah mengalami hidup dan mati tanpa akhir di ruang kibau. Mereka bukan lagi remaja pengecut seperti dulu. Sekarang mereka benar-benar tidak takut mati. Mari kita tidak membicarakan apakah kita bisa merebut wilayah naga sembilan puncak. Bahkan jika kita bisa menyerang dan membunuhnya, wilayah naga lainnya mungkin tidak akan tinggal diam. Bagaimanapun, mereka telah menolak dan mengejek kami. Kebangkitan kita akan membuat mereka khawatir dan mereka akan menganggap kita sebagai ancaman. Jika saatnya tiba, mereka akan menyerang kita secara berkelompok. Nenek moyang lainnya juga berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kekhawatirannya tidak beralasan. Awalnya, domain mereka menjadi sasaran ejekan oleh domain naga lainnya. Sekarang kebangkitan mereka pasti akan menimbulkan kecemburuan, dan hal itu juga akan menciptakan rasa krisis. Long Chen adalah seorang pemuda dan pasti tidak akan berpikir sejauh itu. Sebagai orang tua, mereka harus berpandangan jauh ke depan. Cekh, apa yang kamu takutkan? Sekalipun situasinya buruk pada saat itu, apakah bisa lebih buruk dari sekarang? Daripada menunggu perlahan untuk dilahap, lebih baik cobalah dan putuskan apakah Anda berhasil atau gagal. Nenek moyang klan Cilong tidak peduli dengan kebenaran. Alam naga sudah seperti ini, bagaimana bisa menjadi lebih buruk? Wilayah naga Jiu Feng terlalu sering menindas orang, dan jelas sekali mereka ingin melahap kekayaan keluarga mereka. Mereka adalah eksistensi yang paling tidak tahu malu di antara wilayah naga utama. Tidak perlu memperhatikan kebajikan, keadilan dan moralitas sama sekali ketika menghadapinya. Beberapa orang melihat ke arah master domain pada saat yang sama, menunggu dia mengambil keputusan. Pemilik wilayah tersenyum tipis dan berkata, Tidak bisakah kamu melihatnya sekarang? Sejak Long Chen melangkah ke wilayah naga, nasib wilayah naga tidak lagi ada di tangan kita. Tuan wilayah, apa maksudmu? Beberapa orang terkejut. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan, tapi jika Anda menggunakan otak Anda sedikit, Anda bisa mengetahui kebenarannya. Tidak masalah jika Anda benar-benar tidak dapat memahaminya. Anda hanya perlu tahu bahwa Long Chen adalah orang yang mengambil keputusan di wilayah naga sekarang. Kita hanya perlu bekerja sama dengannya dalam apapun yang dia ingin lakukan. Adapun pendapat kami biarkan saja. Jika Anda dan saya cukup pintar, bagaimana alam naga bisa berakhir dalam situasi ini? Karena kemampuan kita kurang bagus, kenapa kita harus terus mengikuti secara membabi buta? Petik 2. Hahaha iya betul, zaman apa ini? Kami, orang-orang tua, seharusnya sudah turun tahta sejak lama, dan wilayah naga harus diserahkan kepada anak-anak kecil. Anda juga telah melihat bahwa anak-anak zaman sekarang begitu bersemangat dan bersemangat. Mengapa kita sebagai orang tua perlu mengkhawatirkan hal ini? Kita bekerja sama dengan anak-anak dengan jujur, dan meskipun tulang tua ini masih berguna, pikirkan lebih banyak tentang apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak daripada mengajari mereka apa yang harus dilakukan. Petik 2. Kata-kata Lord Teritori Lord menyentuh hati leluhur klan naga merah, dan dia tertawa. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemilik wilayah, leluhur lainnya berhenti mengatakan apapun. Meskipun apa yang dikatakan pemilik domain masuk akal, mereka selalu merasa tidak nyaman. Kita semakin tua, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Ketika orang menjadi tua, mereka suka mencari stabilitas dan tidak suka mengambil risiko. Namun, di era yang berbahaya ini, semakin Anda tidak mau mengambil risiko, semakin berbahaya pula Anda. Saat Anda dalam bahaya, yang terpenting adalah bagaimana cara melarikan diri. Jika Anda mandek dan melihat ke depan dan ke belakang, Anda hanya akan kehilangan peluang bagus, dan bahaya yang lebih besar akan datang. Kita tidak lagi memiliki indera penciuman yang tajam seperti anak muda, dan indera kita terhadap bahaya serta peluang hampir memburuk. Dulu, anak-anak mempercayakan nasibnya kepada kami dan mempercayai kami tanpa syarat. Jadi sekarang, era baru akan datang, kita serahkan nasib alam naga kepada mereka, dan kita harus mempercayai mereka tanpa syarat. Tuan Wilayah berkata dengan manusiawi. Kata-kata ini membuat ketiga leluhur diam-diam mengangguk. Ketika mereka memikirkannya, hati mereka terbuka. Era baru akan datang, yang lama dan yang baru saling menggantikan, dan mereka memang harus turun tahta. Ayo, serang sampai mati. Setiap kita mati, kekuatan kita akan bertambah satu poin. Saat kekuatan kita meningkat satu poin, peluang kita untuk membalas dendam akan meningkat satu poin, dan peluang kita untuk mengalahkan wilayah naga sembilan puncak juga akan meningkat satu poin. Kita harus membalas rasa malu yang diberikan Tong Feng kepada kita ribuan kali kepada mereka. Kita harus berhasil, karena jika gagal, kita akan menjadi budak mereka, didorong dan dibantai oleh orang lain. Kami, murid alam naga, memiliki jiwa paling mulia dan garis keturunan paling mulia, bagaimana kami bisa menjadi budak orang lain. Petik 2 Raungan Mo yang melonjak bola balik di ruang kibau. Suaranya serak dan niat membunuhnya sangat tinggi. Bunuh, bunuh, bunuh. Murid Long Yu benar-benar gila saat ini. Sikap acu ta acu Tong Feng, memperlakukan mereka seperti semut, dan keasikannya dengan hidup dan mati sangat melukai hati mereka. Dan Long Chen berkata bahwa ketika dia maju ke Kaisar Manusia, dia akan menaklukkan wilayah naga sembilan puncak. Tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Untuk berhenti diinjak-injak martabat dan kehidupan mereka, demi kemuliaan wilayah naga dan masa depan, mereka menjadi gila sepenuhnya. Pertempuran sedang terjadi di ruang kibau. Sekarang setelah mereka memasuki ruang kibau, mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu mati. Hanya kematian yang dapat menginspirasi potensi mereka, meredam keinginan mereka, mengaktifkan darah mereka, dan membangkitkan jiwa mereka. Saat mereka menjadi semakin kuat, keberadaan yang dapat membunuh mereka menjadi semakin sedikit, dan mereka mulai menyerang level yang lebih tinggi dan menantang lawan yang lebih kuat. Ruang kibau tingkat ketujuh adalah yang paling intens, dengan para ahli tingkat Kaisar Miao berjatuhan berbondong-bondong dan dibunuh secara gila-gilaan oleh Lian San Kiang. Namun, mereka seperti ngengat api, menyerang tanpa takut mati. Mereka menggunakan energi Kekaisaran Lian San Kiang untuk merangsang api bibit Kekaisaran guna meningkatkan kekuatan mereka. Uff! Akhirnya gelombang Lian San Kiang dibunuh secara paksa oleh puluhan ribu orang kuat Kaisar Miao. Saat itu, mereka bersorak keras. Ini satu lagi. Namun, sebelum mereka bisa bahagia lama-lama, orang-orang menemukan bahwa setelah kematian Lian San Kiang, sebuah pintu gelap terbuka di belakang mereka, dan mereka melihat sesosok tubuh. Membunuh. Semua orang memanfaatkan kekuatan yang tersisa untuk membunuh Lian San Kiang dan bergegas menuju sosok itu. Ledakan. Sosok itu menamparnya dengan tangannya yang besar, dan gelombang kematian menyebar dengan cepat. Engah kepulan-kepulan. Puluhan ribu pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Miao di wilayah naga langsung diguncang menjadi abu, terbunuh dalam sekejap, dan puluhan ribu orang dikirim pada saat yang bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, mereka benar-benar bingung, dan Long Chen juga terkejut, karena cahaya ilahi dari tujuh pohon harta karun tiba-tiba meredup. 5.966 Panggilan Long Chen segera bergegas ke lantai tujuh kibau spes, dan kemudian dia melihat pintu yang dibicarakan semua orang. Apa yang telah terjadi? Kapan pintu ini muncul? Di mana Kaisar Hades? Apakah dia ada di balik pintu ini? Long Chen sendiri tercengang. Baru saja, tujuh pohon harta karun mengkilap menghabiskan energi dalam jumlah besar dalam sekejap. Sejumlah besar energi kehidupan di ruang kacau diekstraksi olehnya, yang membangkitkan kewaspadaan Long Chen. Ketika Long Chen tiba di pohon mengkilap kibau, Mo Yang, Chi Wu Feng dan yang lainnya semuanya bingung dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Mereka dibunuh tanpa melihat sosoknya dengan jelas. Di depan sosok ini, Lian Sang Kiang yang menakutkan tampak tidak berarti. Mereka tidak dapat membayangkan keberadaan seperti apa ini. Berdengung. Long Chen menekankan tangannya yang besar ke pintu, dan pintu itu bergetar. Ada kekuatan hukum misterius yang menghalanginya. Bahkan Long Chen, Sang Master, tidak dapat membukanya dengan keras. Hukum ini sepertinya memiliki kekuatan Kaisar Dunia Bawah. Long Chen terkejut. Dia bahkan tidak tahu kapan lapisan ketujuh dari tujuh ruang harta karun telah mengalami perubahan seperti itu. Apakah Hades berencana membangun istana dan tafta di sini? Long Chen menatap pintu gelap itu dengan bingung. Perubahan ini terjadi terlalu tiba-tiba dan aneh. Dia tahu terlalu sedikit tentang tujuh pohon harta karun mengkilap. Terlalu banyak rahasia tentang pohon suci ini yang ditipu oleh Nenek Mo Yang Dewa Tetau. Awalnya, Long Chen berpikir bahwa itu hanya dapat membantu orang memperoleh kebijaksanaan dan kebijaksanaan, sehingga memudahkan mereka memperoleh pencerahan. Ketika ruang kibau muncul, itu benar-benar membalikkan pemahaman Long Chen tentangnya. Sekarang kemunculan pintu misterius ini sekali lagi mengejutkan Long Chen. Luar biasa, luar biasa. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tujuh pohon harta karun mengkilap sangat menakjubkan. Itu benar-benar harta karun yang menantang surga. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul diam-diam di belakang Long Chen. Long Chen terkejut dan ingin melawan, tapi itu sudah terlambat. Uff. Long Chen dipukul dari belakang dan berubah menjadi bubuk. Nima. Long Chen berkonsentrasi mempelajari simen, tetapi dia tidak menyangka bahwa tiga lian kuat yang telah terbunuh muncul lagi. Bahkan tiga lian kuat yang disalin oleh tujuh harta karun pohon berlapis masih tidak lepas dari sifat berbahaya mereka. Serangan diam-diam langsung membunuh Long Chen. Dikirim. Bos, apa yang terjadi? Guoran dan yang lainnya juga khawatir dengan situasi di sini. Bayangan Kaisar Dunia Bawah telah bermutasi. Kumpulkan saudara-saudara dan bergegas bersama untuk melihat apa yang terjadi. Kata Long Chen. Bagus. Ketika dia mendengar bahwa Long Chen akan membawa mereka untuk membunuh bayangan Kaisar Dunia Bawah, dia langsung bersemangat. Ketika murid-murid Long Domain mendengar bahwa Long Chen akan secara pribadi memimpin tim untuk menyerang lantai tujuh, mereka juga berteriak dengan semangat dan bergegas ke ruang kibau untuk menyaksikan kegembiraan. Ledakan. Di lantai tujuh, Long Chen memegang bilah bulan jahat dan bertarung keras dengan Lian San. Raungan naga mengguncang langit, darah melonjak, kekosongan runtuh, dan Long Chen terbang keluar. Melihat pemandangan ini, para murid Long Domain bersorak keras. Long Chen sebenarnya bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Seberapa menakutkankah hal ini? Uff. Setelah Long Chen menyerang dengan pedangnya, pelangi terbang melintas, dan kepala Lian San Kiang melonjak ke langit. Ledakan. Gu Yang dan Liki mengambil tindakan pada saat yang sama, meledakkan kepala dan tubuh Lian San Kiang untuk mencegah penyembuhannya lagi. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi senyap, dan bahkan sorak-sorai pun hilang. Orang-orang kuat di alam naga tidak dapat membayangkan bahwa tiga lian kuat yang menghabiskan begitu lama bersama puluhan ribu orang dan kehilangan begitu banyak nyawa benar-benar direnggut dalam sekejap. Turun. KKK. Begitu Lian San Kiang meninggal, pintu yang bahkan Long Chen tidak bisa buka perlahan dibuka oleh hukum yang aneh. Berdengung. Saat pintu terbuka, orang-orang melihat sesosok tubuh, dan kemudian kekuatan Kekaisaran yang ganas menyerbu ke arah mereka seperti tsunami, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang ganas benar-benar mengunci Long Chen. Gemuruh. Kekuatan Kekaisaran yang kejam berdampak pada dunia, dan murid-murid domain naga yang tak terhitung jumlahnya ditekan oleh kekuatan Kekaisaran yang menakutkan dan tidak dapat bergerak. Berdengung. Tiba-tiba sosok itu bergerak, dan hampir seketika tiba di depan Long Chen, menamparkan Long Chen dengan telapak tangannya. Pada saat itu, Long Chen melihat wajah sebenarnya Kaisar Dunia Bawah. Dia tampak persis sama seperti sebelumnya, tetapi ada dua api aneh yang menyala di matanya, seolah-olah itu hidup. Dan kekuatan Kekaisarannya bahkan lebih menakutkan daripada Tong Feng. Dengan serangan telapak tangan, Long Chen merasa tubuhnya akan meledak. Berdengung. Menghadapi serangan Kaisar Dunia Bawah, Long Chen langsung bertahan, dan pedang bulan jahat di tangannya berubah menjadi perisai bulan jahat. Ledakan. Terjadi ledakan, dan Long Chen ditinju dengan tubuh dan perisainya. Apa? Sekuat Long Chen, bahkan ketika dia berada dalam kondisi terkuatnya, mereka semua terbunuh dalam satu pukulan. Para prajurit berdarah naga sangat terkejut. Dunia Bawah mengubur langit. Tiba-tiba, sosok Kaisar Hades justru berbicara. Dia merentangkan tangannya dan menekannya secara tiba-tiba. Lalu semua orang melihat sesuatu seperti batu nisan muncul di bawah tangannya. Ledakan. Batu nisan itu ditancapkan ke dalam tanah, dan kemudian gelombang kematian melonjak dengan cepat ke segala arah. Beri aku seluruh kekuatanmu, hai tembok tanah yang tebal. Song Mingyuan berteriak, dan kekuatan darah naga dari prajurit darah naga berkumpul menuju Song Mingyuan. Tanah di depan Song Mingyuan runtuh, dan perisai tanah setebal ribuan mil muncul. Ledakan. Namun, pertahanan yang mengumpulkan seluruh kekuatan para prajurit darah naga hancur dalam sekejap. Menghadapi kekuatan itu, pertahanan mereka seperti bukit pasir di kaki raksasa, tanpa kekuatan pertahanan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat itu, semua orang berdiri di bawah pohon berlapis tujuh harta karun, benar-benar terpana, dan pada saat ini, pohon berlapis tujuh harta karun benar-benar redup. Panggilan. Pada saat yang sama, di ruang yang kacau, sejumlah besar energi kehidupan menghilang dan dibawa pergi oleh pohon berlapis tujuh harta karun. Dengan suntikan energi kehidupan yang sangat besar, pohon mengkilap tujuh harta karun perlahan kembali ke penampilan cemerlangnya. Senior, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Long Chen hanya bisa meminta nasihat Kian Kunding. Masuk akal jika tujuh pohon berlapis harta karun hanya dapat meniru salah satu bayangan dan gerakan Kaisar Dunia Bawah, tapi sekarang Kaisar Dunia Bawah telah membangkitkan gerakan yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Saya kira pasti ada hubungan antara Kaisar Dunia Bawah dan pohon berlapis tujuh harta karun. Kemungkinan besar tujuh harta karun pohon mengkilap telah lama bertemu dengan Kaisar Dunia Bawah dan menirunya. Gelombang tujuh pohon harta karun mengkilap sebelumnya hampir layu, tetapi kemudian memperoleh sejumlah besar mayat dan energi ke Kaisaran. Ini mungkin telah membangkitkan kemampuan baru saat ia rileks. Namun, semua ini hanya dugaanku saja. Mengenai spesifiknya, saya khawatir hanya Anda yang bisa menelitinya secara perlahan. Kian Kunding merenung sejenak dan berkata. Bahkan Kian Kunding tidak dapat menjelaskan alasannya sepenuhnya. Analisisnya didasarkan pada dugaannya. Apakah kamu pernah bertemu Kaisar Hades sebelumnya? Long Chen kaget. Jika benar seperti yang dikatakan Kian Kunding, asal usul pohon berlapis tujuh harta karun akan luar biasa. Dan pohon mengkilap tujuh harta karun ini diberikan kepada nenek moyang teh sinto oleh Santo Teh Luyu, dan akhirnya jatuh ke tangannya. Apakah ada sebab dan akibat tersembunyi dalam hal ini? Lalu, tingkat kekuatan apa yang telah dicapai Kaisar Dunia Bawah saat ini? Long Chen mau tidak mau bertanya. Kaisar sejati, kata Kian Kunding. Mata Long Chen membelalak, jaraknya pasti terlalu besar. 5.967 Meskipun Long Chen tahu bahwa tiga Kaisar kuat seperti Liu Changtian, Yan Yang, dan Lian semuanya mengalami kemunduran, kekuatan mereka telah menurun drastis dan mereka tidak lagi seperti dulu. Tapi Long Chen berpikir bahwa Kaisar super seperti Long Ken dan Tong Feng sudah sangat dekat dengan Kaisar sebenarnya. Setelah pertempuran dengan Kaisar Dunia Bawah, Long Chen menemukan bahwa Long Ken dan Tong Feng tidak berada pada level yang sama di depan Kaisar Dunia Bawah. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Yang paling penting adalah Kaisar Dunia Bawah hanya melakukan serangan biasa dan tidak memanggil api Kaisar sepenuhnya. Long Chen ditampar sampai mati seperti lalat. Long Chen juga melihat teror dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar sejati. Meskipun mutasi Kaisar Dunia Bawah membuat Long Chen sedikit tidak nyaman, dia tidak dapat membuat gelombang apapun di ruang kibau. Hanya saja dia tidak bisa ditantang secara sembarangan. Tentu saja, meskipun dia bisa menantang sesuka hati, Long Chen tidak akan membiarkan semua orang menantangnya. Kesenjangannya terlalu besar dan dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Setiap kali Hades mengambil tindakan, dia akan menghabiskan sejumlah besar energi kehidupan di ruang yang kacau. Meskipun masih banyak mayat di ruang kacau yang belum dimakan, mereka tidak dapat menahan konsumsi yang begitu mengerikan. Tidak lebih dari sepuluh kali, energi kehidupan dari ruang kacau akan dikosongkan olehnya. Guoran, tebasan salib darah nagamu belum terbentuk sempurna. Bukankah terakhir kali kamu bilang kalau dia punya petunjuk? Long Chen berkata sambil mengerutkan kening. Menyebutkan hal ini membuat masyarakat marah. Terakhir kali mereka berhasil sekali, tetapi mereka tidak dapat merangsangnya untuk kedua kalinya. Itu murni kecelakaan. Guoran berkata dengan sedikit kesusahan. Terakhir kali, saya berpikir bahwa di antara banyak jalan kegagalan, saya akhirnya menemukan jalan menuju kesuksesan. Namun, pengalaman sukses itu hanya muncul secara kebetulan. Setelah itu, sekeras apapun tim mereka bekerja, hal itu tidak pernah terjadi lagi. Berhasil. Meskipun mereka menggunakan foto giok untuk merekam pemandangan pada saat itu, posisi setiap orang, sudut serangan, tingkat kekuatan, dan urutan tembakan terekam dengan jelas, namun tidak peduli seberapa keras mereka mencoba nanti, mereka tidak dapat merangsang efeknya. Ketika Longchen mendengar ini, dia meminta Guoran mengeluarkan foto gioknya. Longchen melihatnya berkali-kali, tetapi dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Saya menemukan tim itu lagi dan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya untuk mengaktifkan kembali tebasan salib darah naga. Kekuatannya tidak buruk, tapi tidak memiliki pesona serangan itu dan hanya bisa dianggap sebagai serangan gabungan biasa. Bos, jangan khawatir, kami akan terus mempelajari dan mencari tahu. Melihat kerutan Longchen, Guoran berkata dengan cepat. Dia tahu bahwa Longchen masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Hal semacam ini adalah pekerjaannya. Tidak pantas menyanyiakan waktu berharga bos. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus mengembangkan tebasan salib darah naga baru dalam waktu sesingkat mungkin. Jika kita tidak bisa menelitinya dalam waktu satu bulan, kita tidak bisa melanjutkan penelitiannya, dan kita harus bersiap menghadapi bencana. Petik 2 Kali ini untuk menghindari kesengsaraan kaisar manusia bukanlah masalah kecil. Ketika saatnya tiba, orang-orang kuat di sembilan langit dan sepuluh bumi akan merebut keberuntungan dunia, dan segala macam cara berbahaya harus diwaspadai. Mereka harus mengasingkan diri satu bulan sebelumnya untuk mempertahankan postur terkuat untuk mengatasi kesengsaraan. Kian Kun Ding mengatakan bahwa masih ada waktu paling lama dua bulan, yang merupakan periode terbaik untuk mengatasi kesengsaraan. Kian Luo, kamu melakukan sepuluh tebasan darah naga dalam satu tarikan napas. Longchen berkata kepada prajurit darah naga bernama Kian Luo. Dialah yang memimpin tim yang pertama kali menginspirasi darah naga asli. Potongan melintang. Bos, aku tidak punya cukup kekuatan untuk memukul begitu banyak dalam satu tarikan napas. Kian Luo bingung. Idiot, tidak bisakah kamu menghemat kekuatan setiap saat? Guoran memarahi. Bukankah itu kuat? Kian Luo menggaruk kepalanya. Jangan khawatir tentang kekuatannya, ambil tindakan. Kata Longchen. Bagus. Kian Luo tidak mengerti apa yang akan dilakukan Longchen, jadi dia menghunus pedangnya, dan tim miliknya juga menghunus pedang mereka. Bas, bas. Kian Luo berteriak keras, dan menebas kekosongan dengan pedang panjangnya, dan karakter, si, ditembakkan satu demi satu. Saat Kian Luo mengambil tindakan, para prajurit berdarah naga di belakangnya juga menebas dengan pedang panjang mereka. Secara bersamaan, kekuatan darah naga meledak dan menyatu seketika. Bang bang bang. Boom, boom, boom. Beberapa serangan pertama, tebasan silang, biasa-biasa saja, tetapi tiga serangan berikutnya meletus dengan suara keras yang mengejutkan, dan tanda, salib, yang besar dipotong ke dalam kekosongan, yang bertahan lama. Sukses. Kian Luo berteriak dengan semangat, sementara Guoran dan yang lainnya tampak tidak percaya. Tiga jurus sebelumnya gagal, namun tiga jurus terakhir, meski kekuatannya melemah, berhasil. Apa prinsip di balik ini? Longchen tersenyum tipis dan berkata, Saya mengerti, Kian Luo, semakin lembut seranganmu, semakin baik. Jangan gunakan panduan apapun, serang saja sesuka hati. Longchen menjelaskannya, tapi semua orang masih bingung. Kian Luo kemudian menebas dengan pedangnya dan dengan santai menggambar salib di kehampaan. Ledakan. Dengan suara keras, kekuatan semua orang langsung bersatu dan menembus kehampaan. Bos, apa yang terjadi? Guoran benar-benar bingung. Ini akan membalikkan kognisinya. Longchen tersenyum dan berkata, Sebelumnya, aku sudah memberitahumu bahwa merupakan berkah bagi sekelompok naga untuk tidak memiliki pemimpin. Sepertinya kamu masih belum memahami intinya, Kian Luo. Dalam serangan sebelumnya, kamu selalu ingin memaksimalkan jangkauan serangan dan mengarahkan kekuatan semua orang ke dalamnya. Ketika Anda memiliki pemikiran ini, Anda akan memiliki gagasan untuk menjadi pemimpin. Begitu ide ini muncul, jiwa naga pada saudara-saudaranya akan ditolak, yang menyebabkan kegagalan. Di Dragon Blood Legion kami, setiap orang adalah individu yang mandiri. Di dunianya sendiri, setiap orang adalah protagonis. Salibmu hanyalah garis bidik, jangan ditambah apapun, serahkan sisanya pada saudara-saudara, coba lagi. Petik 2. Ledakan. Terjadi ledakan mengejutkan lainnya, dan berhasil kembali. Guo Ran tampak tercengang, bos, saya masih tidak mengerti. Tidak perlu dipahami, kamu hanya perlu tahu bahwa saudara tetaplah saudara, tapi mulai sekarang, para prajurit legion darah naga kita akan bertarung sendirian dan bekerja sama satu sama lain sebagai pelengkap. Kata Long Chen. Kembali ke alam naga kali ini, Long Chen menemukan bahwa jiwa naga dari prajurit darah naga semakin kuat dan kuat, dan gaya bertarung pasukan darah naga juga harus disesuaikan, jika tidak, perkembangan mereka akan dibatasi. Mungkin inilah gaya unik dari klan naga. Anda bisa membimbing mereka, tapi Anda tidak bisa memerintahkan mereka, memaksa mereka, atau menetapkan standar, Anda juga tidak bisa menganggap diri Anda sebagai pemimpin. Hanya ketika mereka mendukung Anda dengan sukarela barulah mereka dapat memperoleh kekuatan terkuat. Jelas sekali, pemahaman Guo Ran dalam aspek ini jauh lebih buruk. Alasan utamanya adalah Qianlon di tubuhnya terlalu malas untuk memikirkan hal ini, yang secara tidak langsung mempengaruhi Guo Ran. Tebasan salib darah naga yang baru telah lahir, dan kemudian muncullah kelompok besar. Mengaktifkan tebasan salib darah naga untuk selusin orang relatif mudah, tetapi akan jauh lebih sulit bagi lusinan orang, dan akan lebih sulit lagi bagi ratusan orang. Tebasan salib darah naga, yang dilakukan oleh lebih dari 7.000 prajurit darah naga bersama-sama, adalah tujuan akhir mereka. Menurut Long Chen, jika ini benar-benar bisa dicapai, bahkan Tong Feng pun akan langsung marah dengan tebasan salib darah naga yang terinspirasi oleh lebih dari 7.000 prajurit darah naga. Aku hanya tidak tahu apakah gerakan ini dapat mengguncang Kaisar Hades, tetapi meskipun itu tidak dapat mengguncangnya, ketika semua orang maju ke Kaisar Manusia, bahkan seorang Kaisar Sejati pun mungkin tidak dapat menahan pukulan ini. Kelahiran tebasan salib darah naga yang baru gelombang Long Chen tidak menyembunyikan rahasianya, dan secara langsung mengumumkan prinsip-prinsip untuk dipelajari oleh murid-murid berbakat di Long Domain. Ada banyak keajaiban di wilayah naga, dan banyak juga yang secerdas moyang. Mereka juga memiliki jumlah pengikut yang banyak dan berpeluang besar untuk mempelajari trik ini. Para prajurit darah naga mulai berlatih keras siang dan malam. Mereka harus mencapai tujuan lebih dari 7.000 orang bekerja sama untuk menginspirasi tebasan salib darah naga dalam waktu satu bulan, dan mereka tidak berani menunda sejenak. Long Chen menyingkirkan tujuh pohon harta karun mengkilap. Pada saat ini, orang-orang kuat di alam naga pada dasarnya telah mengalami cobaan kematian tanpa akhir. Tujuh ruang harta karun memiliki pengaruh yang kecil terhadap peningkatannya. Selebihnya adalah mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Setelah menyelesaikan semuanya, Long Chen mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik wilayah untuk sementara waktu dan langsung meninggalkan wilayah naga. Setelah meninggalkan wilayah naga, Long Chen langsung menuju target berikutnya, di San. Dia ingin bertemu kakeknya dan mencari tahu tentang ayah dan ibunya. Dia akan naik ke level kaisar manusia. Kali ini, dia merasa sedikit tidak yakin dan perlu menemukan pelindung yang kuat, dan ayahnya, Long Xantian, adalah eksistensi superkuat dan tak terkalahkan dalam pikirannya. 5968 Di San, tanah leluhur Klan Dara Ungu, tetap utuh bahkan setelah perang kekacauan. Sebagai salah satu garis keturunan terkuat umat manusia, Klan Dara Ungu memiliki status tertinggi di antara umat manusia, dan di San pernah dianggap sebagai salah satu kepercayaan tertinggi umat manusia. Dalam perang kekacauan, langit runtuh, jiutian hampir lumpuh, dan monster yang tak ada habisnya menempati rumah yang seharusnya bukan milik mereka. Di sembilan langit dan sepuluh negeri yang dulunya makmur, semua kekuatan besar mundur, dan pada akhirnya hanya tersisa ratusan domain dan ribuan negara bagian, bertahan di negeri ini di bawah nyala api perang. Sebagian besar makhluk yang tersisa di negeri ini terpaksa tinggal di sini karena tidak sempat mengikuti nenek moyangnya dan bersembunyi di celah ruang. Dikabarkan bahwa ketika sembilan langit dan sepuluh bumi jatuh, hukum runtuh, dan ribuan cara berkurang. Kekuatan utama melihat ada sesuatu yang tidak beres, dan segera bersembunyi di celah ruang dengan sumber daya yang tak ada habisnya. Hal ini setara dengan hibernasi bagi hewan, bertahan di musim dingin yang panjang dengan konsumsi yang minimal dan menunggu datangnya musim semi. Namun, celah ruang tersebut tidak begitu aman. Ada banyak kekuatan di celah ruang angkasa yang telah ditelan oleh kekuatan lain dan menghilang. Beberapa kekuatan hancur karena simpanan energi tidak mencukupi atau pecahnya konflik internal. Makhluk yang tinggal dalam sembilan hari dan tidak punya waktu untuk mengungsi benar-benar putus asa. Mereka ditinggalkan, dan kematian tanpa akhir menanti mereka. Namun, yang tidak mereka duga adalah dengan mundurnya kekuatan besar, perang kekacauan pun berakhir. Meskipun masih banyak monster yang mengikisnya, mereka hampir tidak bisa mengatasinya. Bertahun-tahun telah berlalu, meski dulunya merupakan keturunan orang terlantar, mereka tetap ingin mengenali Nenek Moyang dan kembali kemarga. Di San, Tanah Suciklan Darah Ungu, ketika dia muncul kembali, sembilan langit bergetar. Berbeda dengan wilayah naga, Gunung Kaisar tidak takut terhadap ancaman apapun. Ketika muncul di Tanah Jiutian, ia mengumumkan kembalinya Raja ke dunia. Hal ini juga setara dengan memberitahu keturunan Darah Ungu di seluruh dunia bahwa Nenek Moyang telah kembali dan sudah waktunya untuk mengenali Nenek Moyang mereka dan kembali ke klan mereka. Postur arogan ini membuat seluruh Jiutian gemetar, dan juga membuat umat manusia mendidih. Kalian pasti tahu kalau klan Darah Ungu adalah Raja dari klan manusia. Kemunculan mereka berarti klan manusia akan kembali bersaing dengan semua klan. Perebutan keunggulan tidak akan pernah bisa ditindas oleh semua ras lagi. Sejak Perang Chaos, umat manusia dianggap sebagai objek kebencian oleh semua ras. Dalam pemahaman mereka, Perang Kekacauan disebabkan oleh umat manusia, dan akhir tragisnya disebabkan oleh umat manusia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, umat manusia telah ditindas dan dikucilkan oleh semua ras, dan bahkan pembantaian berdarah. Kembalinya Gunung Kaisar yang kuat membuat seluruh umat manusia bersemangat, dan para jenius dengan Darah Ungu di tubuh mereka berbondong-bondong ke Gunung Kaisar satu demi satu, seperti ratusan sungai yang menyatu ke laut, dengan momentum yang besar. Meski sudah beberapa bulan sejak di San kembali, berita diblokir di banyak tempat. Keturunan Darah Ungu yang baru saja menerima kabar tersebut segera melakukan perjalanan siang dan malam menuju-menuju di San. Di San, satu-satunya ziling abis di surga Kaisar, pernah menjadi situs di San. Namun, selama perang kekacauan, tanah ini telah tenggelam, membentuk jurang tak berujung. Ketika Emperor Mountain kembali, gunung itu masih berdiri di posisi semula. Emperor Mountain adalah sekelompok gunung yang membentang ratusan juta mil. Tanahnya berwarna ungu, puncaknya berwarna ungu, dan sebagian besar tumbuhan di pegunungan juga berwarna ungu. Rantai ungu tak berujung membentang melintasi ziling abis, dan Emperor Mountain menjadi pulau terapung yang tergantung di atas jurang. Cahaya ungu terpancar dari gunung Kaisar, menerangi sebagian besar langit Kaisar. Bahkan dalam jarak yang tak berujung, Anda dapat merasakan aura suci dan agung gunung Kaisar. Inilah gunung-gunung, yang tampil sebagai Raja Absolut, menunjukkan keagungannya kepada seluruh dunia. Longchen berteleportasi sepenuhnya. Dia masih tiga hari lagi dari di San, dan dia sudah merasakan aura di San. Ketika dia merasakan auranya, Longchen tidak bisa menahan perasaan gembira. Dulu, ketika berbagai suku muncul, mereka akan melakukannya dengan ekor di antara kedua kaki, tidak berani berkata apapun karena takut menarik musuh. Postur di San membuat darah Longchen melonjak. Seperti inilah seharusnya wujud Raja Umat Manusia. Terus berteleportasi, karena terlalu banyak orang yang pergi ke gunung Kaisar, dan beberapa di antaranya adalah keturunan klan darah ungu. Namun, Longchen menemukan bahwa darah ungu mereka tidak lagi murni, dan memandang mereka dengan kegembiraan dan kerinduan. Dengan penampilan mereka, Longchen tidak bisa tidak merasa sedih untuk mereka. Anda harus tahu bahwa pada awalnya, Luo Yanfeng dan para jenius lainnya dari klan darah ungu memiliki kekuatan darah ungu murni sehingga mereka harus bekerja keras untuk meningkatkan diri, karena takut mereka tidak akan bisa memasuki gunung Kaisar. Luo Yanfeng dan yang lainnya tidak yakin apakah mereka bisa memasuki gunung Kaisar, dan mereka yang berdarah campuran bahkan lebih putus asa. Bahkan Longchen bisa melihat ekspresi kehilangan dan keputus asaan mereka saat itu. Selain beberapa keturunan darah ungu, banyak juga orang jenius dari ras lain yang sedang bersiarah. Mereka ingin melihat seperti apa Emperor Mountain yang legendaris itu. Selain itu, saya mendengar bahwa orang luar tidak diizinkan mengunjungi gunung Kaisar. Setelah mengetahui berita ini, Longchen merasa sedikit lebih baik. Mungkin para murid klan darah ungu dengan darah kotor ini mungkin hanya ingin mengunjungi gunung Kaisar. Pergi saja dan beri penghormatan kepada leluhurmu. Setelah dua hari teleportasi, susunan teleportasi di belakang berbeda dari sebelumnya, karena terdapat saluran teleportasi khusus ke gunung D. Namun, ada dua jenis teleportasi ke Emperor Mountain, salah satunya merupakan saluran eksklusif yang khusus dibuka untuk orang-orang berdarah ungu, sementara yang lain perlu mengambil saluran lain. Longchen memiliki papan nama klan darah ungu di tubuhnya dan tidak perlu melalui ujian seperti orang lain. Setelah menyerahkan papan nama, dia langsung dibebaskan. Ketika Longchen memasuki susunan teleportasi, dia menemukan bahwa ada ratusan murid klan darah ungu di dalam susunan teleportasi. Wajah mereka penuh kegembiraan. Ketika mereka melihat Longchen, seseorang berteriak. Saudaraku, cepatlah, hanya kamu yang hilang. Kami akan mulai ketika kami sudah merasa cukup. Ternyata ini adalah susunan teleportasi jarak super jauh, dan hanya murid dari klan darah ungu yang mendapatkan perawatan ini. Sedangkan bagi yang lain, mereka tidak hanya harus melalui banyak teleportasi, tetapi mereka juga harus membayar biaya yang sangat mahal. Berdengung Ketika Longchen memasuki susunan teleportasi, pilar batu pada susunan teleportasi menyala satu demi satu, dan susunan teleportasi mulai aktif. Namun, susunan teleportasi jarak sangat jauh semacam ini lebih rumit untuk diaktifkan dan akan memakan waktu tertentu. Saudara dan saudari dari klan darah ungu, ini adalah susunan teleportasi jarak super jauh. Saat berteleportasi, setiap orang harus menahan nafas dan tidak bergerak sembarangan. Kapanpun situasi apapun terjadi, Anda harus tetap tenang dan tidak memicu kekuatan darah sesuka hati. Jika tidak, transmisi akan hancur. Pada saat itu, semua orang akan terlibat dalam turbulensi ruang angkasa, dan semua orang akan mati. Pada saat ini, seorang wanita jangkung berbicara dalam susunan teleportasi. Wanita itu adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Miao di antara kelompok orang ini. Sebelum Longchen tiba, semua orang sudah menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Sekarang Longchen telah tiba, wanita ini berbicara gelombang untuk memberitahu semua orang bahwa teleportasi jarak sangat jauh semacam ini bukanlah teleportasi biasa, dan mereka harus diingatkan. Kakak senior Wanyei, jangan khawatir, jika kamu menyuruh kami untuk tidak bergerak, kami tidak akan bergerak meskipun kami mati. Seorang pria berkata sambil tersenyum. Jika kamu bisa bergerak meski kamu mati, kamu dianggap kuat. Setelah mendengar perkataan pria itu, wanita bernama Wanyei itu tidak bisa menahan tawa. Meskipun wajahnya serius ketika dia berbicara tadi, dia sekarang terlihat lembut dan mudah didekati, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Melihat semua orang tertawa dan susunan teleportasi dipenuhi dengan suasana kegembiraan dan kegembiraan, Longchen tidak bisa menahan senyum juga. Adik, kamu sangat tampan dan memiliki senyuman yang indah. Siapa namamu? Pada saat ini, seorang wanita di sebelah Longchen melihat bahwa Longchen awalnya berwajah dingin dan tidak berani berbicara. Sekarang dia melihat Longchen tersenyum, dia berkata dengan berani. Longchen terdiam beberapa saat, tapi dia masih menjawab, namaku Longchen. Tidak ada orang lain yang bereaksi terhadap jawaban Longchen, tetapi murid wanita bernama Wanyei itu sedikit menyusut. 5.969 Seharusnya namanya sama. Wanyei melirik Longchen lagi dan tidak bisa menahan tawa. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Dan Longchen di depannya tampaknya memiliki kekuatan rata-rata. Bahkan fluktuasi jiwanya bukanlah sesuatu yang istimewa. Paling-paling, dia hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata orang suci surgawi. Bagaimana dia bisa menjadi seperti monster itu? Saudara Longchen, kamu baru saja tiba. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini kakak senior Siewanyei yang terkuat di sini. Karena Anda datang terburu-buru, penanggung jawab resepsi pasti tidak memberi tahu Anda bahwa setelah kita berteleportasi, kita harus melakukan pendakian jauh untuk mencapai Gunung Di. Lokasi di mana disan berada telah mengalami pertempuran yang mengerikan dan penuh bahaya sehingga membutuhkan pemimpin yang handal. Kami semua telah memilih kakak senior Siewanyei untuk menjadi pemimpin tim kami. Jika Anda tidak keberatan, sebelum kita memasuki Gunung Di, semua tindakan akan tunduk pada instruksi kakak senior Wanyi. Seorang pria berkata kepada Longchen. Melihat orang-orang ini berbicara dengan sangat sopan dan santun, dan masing-masing dari mereka memiliki hati yang baik, Longchen juga santai dan berkata sambil tersenyum. Senang rasanya menikmati keteduhan di bawah pohon besar. Dengan kakak senior Wanyi di sini, kami pasti akan mencapai disan dengan lancar. Reaksi Longchen sebenarnya sesuai dengan harapan semua orang. Meskipun Longchen tidak terlihat lemah, dia bukanlah Kaisar Miao yang kuat. Mengikuti yang kuat adalah hal yang wajar. Namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu. Jika Longchen sombong dan tidak menyapa sebelumnya, mungkin akan terjadi konflik. Kita semua memiliki darah yang sama yang mengalir di tubuh kita. Kita semua adalah saudara dan saudari. Anda meminta saya untuk menjadi pemimpin tim. Wanyi memiliki sedikit bakat dan sedikit pengetahuan, jadi dia hanya bisa mengembang tugas penting ini. Saya tiba satu hari lebih awal dari Anda. Para senior disan menjaga saya dan memberitahu saya bahwa jalan sebelum memasuki disan tidak mudah untuk dilalui. Kita akan menghadapi segala macam bahaya, dan bahkan ahli tingkat Kaisar Miao pun bisa mati. Namun, saya akan melakukan yang terbaik untuk membawa semua orang ke disan dengan selamat. Siewanyi berkata dengan serius. Ini akan membantuku, kakak senior. Siewanyi berbicara dengan sopan, elegan, dan memiliki kesan seorang pemimpin. Semua orang buru-buru berbicara dengan rendah hati. Long Chen juga diam-diam mengangguk. Siewanyi ini memiliki hidung lurus dan mata tajam, serta alisnya penuh kepahlawanan. Dia mungkin adalah pemimpin klan. Dia berbicara dengan sangat baik. Belum lagi ada pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Miao di antara kerumunan. Meskipun mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Miao, mendengar kata-katanya membuat orang merasa nyaman dan bersedia membantunya. Berdengung Pada saat ini, susunan teleportasi diaktifkan, dan semua orang berhenti berbicara. Mereka semua menahan nafas dan berkonsentrasi, memusatkan nafas, berusaha menjaga fluktuasi mereka dalam keadaan yang sangat lembut. Teleportasi jarak super jauh merupakan hal yang berbahaya, karena jarak teleportasi yang terlalu jauh mengakibatkan ruang teleportasi menjadi tidak stabil, dan saluran luar angkasa berfluktuasi dengan hebat selama teleportasi. Pada dasarnya masyarakat di sini belum pernah mengalami teleportasi jarak sangat jauh. Mereka semua sangat gugup dan menekan fluktuasi aura mereka sendiri karena takut terjadi kecelakaan. Siewanyi menemukan bahwa semua orang tampak gugup, tetapi Longchen selalu terlihat tenang, dan fluktuasi aura orang lain sangat lembut. Namun betapapun lembutnya fluktuasinya, ia tetap mengalir seperti air mengalir. Namun, saat transmisi dimulai, fluktuasi aura Longchen langsung berhenti. Ini mengejutkan Siewanyi. Sebagai ahli tingkat Kaisar Miao, dia telah melihat banyak hal, tetapi dia belum pernah melihat orang yang mampu mengendalikan napasnya hingga diam. Pada saat ini, Longchen memunggungi Siewanyi. Dia sedikit gelisah, dan kepalanya dipenuhi berita tentang ibunya. Dia tidak tahu apakah ayahnya dapat membawa ibunya kembali ke gunung di kali ini, dan apakah keluarganya dapat bersatu kembali. Berdengung. Waktu sebatang dupa, bagi Longchen, cepat berlalu, tetapi bagi yang lain, itu berlangsung selama beberapa tahun, dan semua orang muncul di gurun yang gelap. Transmisinya berhenti, dan semua orang akhirnya menghela nafas lega. Beberapa orang merasa gugup dan berkeringat di dahi mereka. Namun, ketika mereka melihat gurun tak berbatas dan tirai cahaya hitam menutupi langit, saraf mereka yang tadinya rileks tiba-tiba menjadi tegang. Sungguh kebencian yang mengerikan. Beberapa orang berseru bahwa aura pembunuh sedang beredar di antara langit dan bumi, seolah-olah ada hantu yang tak ada habisnya meratap, menceritakan kemarahan dan keengganan dunia. Ini dulunya adalah medan perang kekacauan, dan pasir di bawah kaki kami ternoda hitam oleh darah monster. Saya tidak tahu berapa banyak nyawa monster yang terkubur di bawah tanah ini. Hantu mereka masih ada dan keinginan mereka abadi. Kita harus selalu waspada dan tidak membiarkan pikiran kita diganggu. Si Ewanyi membuang pasir hitam di tangannya dan berkata dengan tatapan waspada. Apa artinya ini? Mengapa kita tidak bisa dikirim langsung ke Emperor Mountain dan kita harus mengambil jalan hantu ini? Seorang wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Begitu wanita itu mengeluh, wajah si Ewanyi berubah, dan dia berkata dengan dingin, kamu tidak dapat menanggung kesulitan kecil ini, jadi mengapa datang ke disan? Jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menikmati manfaat leluhur dengan datang ke disan dan mengenali leluhur Anda. Anda dapat makan, minum, dan bersenang-senang di tempat teduh yang tersisa, jadi kembalilah secepat mungkin. Kami datang ke Gunung Di untuk berjuang dan berkorban. Panggilan dari Gunung Di memberi tahu kita bahwa kesempatan untuk membalaskan dendam nenek moyang kita telah tiba, dan waktunya telah tiba untuk menghapus rasa malu umat manusia. Jalan ini adalah ujian bagi kita semua. Jika kita tidak dapat bertahan dalam ujian ini, kita bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Petik 2. Kata-kata si Ewanyi menggerakkan wajah Longchen. Kesadaran ini, kebanggaan ini, benar-benar membuat perempuan menonjol dari yang lain. Kakak senior Wanyi, saya salah. Saya tidak takut mati. Jangan marah. Wanita itu meminta maaf dengan cepat. Mungkin karena dia mempunyai status tertentu di klan dan dimanjakan, jadi mengeluh menjadi kebiasaan, tapi dia tetaplah seorang pejuang yang gigih. Mendengar permintaan maaf wanita itu, si Ewanyi merasa kata-katanya agak kasar, jadi dia sedikit melunakkan nadanya dan berkata. Saya berharap semua orang dapat memahami bahwa darah ungu yang mulia mengalir di tubuh kita, mengapa darah ungu itu mulia? Itu karena nenek moyang menggunakan darah ungu ini untuk melindungi dunia. Kemuliaan darah ungu diberikan kepada kita oleh dunia, bukan oleh diri kita sendiri. Anak-anak dari klan darah ungu kita harus bersiap untuk melindungi dunia dengan sekuat tenaga ketika mereka lahir, dan kita juga harus memiliki kesadaran untuk berkorban demi dunia kapan saja. Petik 2 Kata-kata si Ewanyi gelombang membuat semua orang yang hadir merasa kagum, dan mereka menyadari bahwa si Ewanyi tahu lebih banyak daripada mereka. Karena kamu memiliki kesadaran itu, matilah. Pada saat ini, tawa yang menyeramkan datang. Suaranya sangat menakutkan. Orang-orang kuat yang hadir semuanya ketakutan dan buru-buru mengikuti suara itu. Yang mengejutkan mereka adalah tidak ada apapun di arah suara itu, seolah-olah ada hantu yang sedang berbicara kepada mereka. Berdengung. Tiba-tiba sebilah pedang tajam muncul dari udara tipis dan menusuk jantung seseorang. Kapan? Namun, begitu pedang panjang itu muncul, si Ewanyi menghunuskan pedang panjangnya dan menyerang lebih dulu, langsung menjatuhkan pedang panjang itu. Klan Pemburu Kehidupan Saat pedang itu terbang, ekspresi si Ewanyi berubah, dan dia mengenali asal-usul lawannya. 5.970 Semua orang berkumpul dan jangan berpencar, jangan sampai mereka dikalahkan satu persatu. Si Ewanyi berteriak keras sambil mengusir para penyerang dengan pedangnya. Ketika semua orang mendengar peringatan si Ewanyi, mereka langsung merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka berkerumun dengan senjata di tangan dan ekspresi gugup di wajah mereka. Namun setelah pukulan itu, orang yang memukul kembali terdiam, seolah-olah telah menghilang. Namun, si Ewanyi memegang pedang panjang, matanya tertutup rapat, dan energi umus serta darah melonjak ke seluruh tubuhnya, seolah dia merasakan posisi lawan. Melihat si Ewanyi, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Miao, dengan ekspresi serius di wajahnya, hati semua orang tiba-tiba terangkat. Longchen berada di pinggiran kerumunan. Seorang wanita sedang bersandar di belakang Longchen. Longchen bisa merasakan tubuhnya bergetar dan dia sangat ketakutan. Longchen berbalik, menyeringai dan berkata, jangan khawatir, semua orang akan baik-baik saja. Wanita itu awalnya sangat gugup, tetapi ketika senyum cerah Longchen muncul, itu seperti matahari yang baru lahir, menghilangkan kabut antara langit dan bumi, membuat orang merasa nyaman. Menemukannya. Tiba-tiba si Ewanyi berteriak, energi ungu meledak, tiga belas urat naga terbang, dan orang itu terbang melintasi langit seperti sambaran petir ungu. Ledakan. Terjadi ledakan, ribuan mil jauhnya, cahaya ilahi bersinar, dan sesosok tubuh ditebas oleh pedang si Ewanyi. Cantik. Bahkan Longchen harus mendukung si Ewanyi. Longchen dapat dengan jelas merasakan posisi orang tersebut. Itu karena Longchen telah membunuh terlalu banyak orang kuat dari klan pemburu kehidupan. Aura mereka diingat oleh teknik tubuh hegemon bintang sembilan, dan itu terukir dalam pada reaksi naluri Longchen. Di depan Longchen, keterampilan tembus pandang orang kuat setingkat ini hanyalah sebuah lelucon. Tapi si Ewanyi mengandalkan sepenuhnya kekuatan garis keturunannya untuk menembus dunia guna merasakan posisi lawan. Orang kuat dari klan pemburu kehidupan meninggalkan beberapa aura dalam kehampaan, khusus untuk menipu orang lain. Di antara sekian banyak jebakan, si Ewanyi dapat secara akurat menentukan lokasi lawannya. Bakat ini, sungguh menakjubkan. Longchen bersorak, menyebabkan semua orang juga bersorak. Mereka akhirnya melihat kekuatan Kaisar Miao yang kuat. Dang-dang-dang. Si Ewanyi memaksa lawannya keluar, pedang panjangnya seperti kilat, pelangi terbang memenuhi langit, dan dia bertarung dengan pria itu dalam selusin gerakan berturut-turut. Berdengung. Tiba-tiba si Ewanyi mengayunkan pedangnya ke udara, dan pria kuat dari klan pemburu kehidupan yang terpaksa panik itu langsung terkunci, dan ekspresinya berubah drastis. Ledakan. Terjadi ledakan, dan pedang panjang di tangannya hancur oleh pedang si Ewanyi, dan darah muncrat. Pria itu terluka parah, sosoknya berkedip-kedip, tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan, dan dia akan menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Uff! Namun, si Ewanyi menggabungkan pedang manusianya menjadi satu, dan menembus kehampaan dengan satu pedang. Darah berceceran, dan pedang aneh yang tipis dan panjang jatuh di depan semua orang dan menembus tanah. Pemilik pedang ini sudah mati. Tidak ada seluruh tubuh. Melihat betapa kuatnya si Ewanyi, semua orang kembali bersorak, dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Namun, wajah si Ewanyi tidak terlihat senang. Dia berkata dengan serius. Oh tidak, klan pemburu kehidupan telah muncul di sini. Ruang di sini kacau dan hukumnya tidak teratur. Di sini, mereka akan menjadi lebih kuat. Kita berada dalam terang dan mereka berada dalam kegelapan. Jika kita tidak bisa memasuki gunung di secepatnya, nyawa kita akan terancam. Petik 2. Sister Wanyi, apa itu klan pemburu kehidupan? Seseorang mau tidak mau bertanya. Jelas sekali, mereka tidak mengetahui asal-usul klan pemburu kehidupan. Sekuat Sister Wanyi, apakah dia akan takut pada mereka? Seorang wanita tidak bisa tidak bertanya. Si Ewanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu akan tahu apa itu klan pemburu kehidupan di masa depan. Jangan meremehkanku hanya karena aku bisa dengan mudah membunuh orang itu. Mereka adalah pembunuh yang paling menakutkan. Mereka tidak pandai dalam pertarungan frontal, tapi pembunuhan dari belakang. Jika saya tidak dapat menemukan lokasinya secara akurat, saya tidak dapat melakukan apapun padanya. Yang paling penting adalah dia hanyalah orang suci surgawi biasa, bukan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Miao. Jika Anda adalah ahli tingkat Kaisar Miao, saya harus berusaha sekuat tenaga, dan saya khawatir saya tidak akan bisa menjaga Anda. Saya baru saja membunuh orang itu, dan saya khawatir kerabatnya akan segera waspada, jadi sekarang kita harus menuju ke gunung di secepat mungkin. Petik 2 Seseorang berkata, kakak senior wanyi, kami semua mendengarkan Anda, tetapi Anda harus berjanji satu hal kepada kami. Jika Anda benar-benar bertemu dengan pembunuh tingkat di Miao di jalan, Anda harus tinggalkan kami sendiri. Anda hanya perlu hidup untuk membalaskan dendam kami. Petik 2 Ya, kakak senior wanyi, tidak masalah jika kami mati, kamu harus hidup. Gadis yang telah dimarahi sebelumnya juga mengikutinya, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Melihat cara orang-orang ini memandang kematian seolah-olah mereka ada di rumah, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu. Dia tidak dapat membayangkan bahwa sekelompok murid darah ungu yang dia temui dengan santai semuanya adalah orang-orang yang baik hati. Menghadapi mereka, mata siya wanyi sedikit merah karena emosi. Mereka belum pernah bertemu mereka sebelumnya, tetapi mereka bersedia memberikan hidup mereka untuknya. Kepercayaan seperti ini tidak menggerakkan siapapun. Dia mengangguk sedikit. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa meskipun dia mempertaruhkan nyawanya, dia akan melindungi mereka dan mencapai gunung di dengan selamat. Melihat perubahan di mata siya wanyi, Long Chen tersenyum. Emosi manusia terkadang sangat sederhana. Satu tindakan, satu kata, satu pandangan bisa membuat orang rela melewati api dan air demi Anda. Long Chen, kenapa kamu tertawa? Gadis kecil yang bersembunyi di belakang Long Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Long Chen tersenyum. Kata-kata gadis kecil itu hampir membuat Long Chen memutar matanya. Kamu gadis, kamu terlalu banyak bicara. Namun, semua orang memandangnya, dan Long Chen buru-buru berkata, dengan master seperti kakak senior wanyi di sini, kekhawatiran semua orang tidak diperlukan. Si e wanyi tidak meragukan bahwa dia ada di sana dan buru-buru berkata, cepat berangkat, semuanya mempercepat. Semua orang segera meningkatkan kecepatannya dan berlari ke depan. Di sini mereka bisa merasakan arah gunung di, sehingga tidak perlu khawatir tersesat. Namun, setelah terbang setengah jam, semua orang tiba-tiba berhenti. Tidak ada jalan di depan, tanah di depan menghilang, digantikan jurang tak berdasar. Jurang ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Melihat jurang dengan mata telanjang, kekuatan ruang terus mengalir dan berputar, seperti pusaran air bawah tanah. Anda dapat mengetahui dengan tumit Anda bahwa tidak mungkin untuk menyeberang ke sini. Mengisi daya secara paksa setara dengan mati. Kiri atau kanan. Jalan itu terhalang jurang dan tidak punya pilihan selain memutar. Hanya ada dua pilihan, kiri dan kanan. Semua orang memandang si e wanyi. Kanan. Tidak ada yang tahu perbedaan antara kiri dan kanan. Kesadaran spiritual di sini terbatas dan tidak dapat menjangkau jauh. Si e wanyi hanya bisa memilih satu dengan mata tertutup. Panggilan. Namun, setelah berjalan beberapa saat, bau darah menerpa wajah mereka, lalu mereka melihat puluhan mayat tergeletak di tanah. Mereka berasal dari klan darah umu kita. Ketika mereka melihat mayat-mayat itu, semua orang terkejut dan marah. Dari tubuh mereka, mereka merasakan aura darah yang sama. Saat semua orang mendekat, mereka menjadi semakin marah. Orang-orang ini mempunyai banyak luka di tubuh mereka dan jelas-jelas disiksa sampai mati. Dilihat dari lukanya, itu disebabkan oleh pedang aneh yang tipis dan panjang itu. Mereka mempermainkan klan darah ungu sebagai mangsa dan akhirnya membunuh mereka. Bahkan Longchen, yang terbiasa melihat kematian, tidak tahan. Biarkan amarahnya terus meningkat. Sekelompok binatang. Orang-orang mengertakkan gigi gelombang tidak ada yang bisa menerima metode kejam dan membunuh seperti ini. Tidak lama setelah mereka mati, tidak lebih dari sebatang dupa, ayo kita kejar dan balas dendam. Seorang pria melangkah maju untuk menjelajahi tubuh mereka dan mengertakkan gigi. Wajah Siewanyi muram, dan dia juga sangat marah, tetapi orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, jadi dia harus tetap tenang. Pergi. Siewanyi meminta semua orang untuk menyingkirkan mayatnya dan terus terbang ke depan. Ketika dia mengetahui bahwa pembunuh klan pemburu kehidupan ada di dekatnya, dia harus mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk meningkatkan jangkauan persepsinya. Panggilan. Namun, setelah berlari beberapa saat, Siewanyi tiba-tiba berhenti dan matanya menjadi dingin dan tegas. Wah, persepsinya bagus sekali. Akhirnya, seorang guru yang baik telah tiba. Membunuh orang seperti itu-itu menarik. Tiba-tiba kekosongan di depan berputar, dan sesosok tubuh perlahan muncul. Kemudian kekosongan di sekitarnya bergetar, dan lusinan sosok muncul seperti hantu, mengelilingi semua orang. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.